Halo, selamat datang. Pada video ini kita akan membuat sebuah DHCP server. Ini melanjutkan video sebelumnya. Tutorial sebelumnya tentang kita sudah membuat bridge. Jadi kita akan membuat bridge ini menjadi sebuah DHCP server. Sehingga komputer-komputer yang terhubung dengan port 2 dan port 3 kita itu nanti akan mendapatkan IP otomatis. Pertama, sebelum kita membuat DHCP server kita setting dulu pool atau kolam IP atau alamat-alamat IP yang bisa digunakan. Kita buat namanya ini pool IP pool DHCP 1 Karena IP bridge kita tadi 10 kelas 0.1.1.1 Kemudian sampai 10.0.1.253 karena IP 254 sudah kita gunakan di port bridge-nya. Play OK Sudah jadi IP pool-nya atau daftar IP yang nanti akan diberikan kepada klien yang terhubung dengan port 2 atau port 3 atau yang terhubung dengan bridge hotspot kita. kemudian kita baru buatkan DHCP server-nya tab DHCP kita kita menggunakan DHCP setup saja kita pilih bridge hotspot yang akan kita jadikan interface DHCP-nya ini class IP nah akan nanti diberikan kepada klien yang terhubung dan DHCP gateway-nya adalah gateway-nya ke port bridge kita kemudian IP yang tersedia seperti yang kita masukkan di IP pool tadi kemudian next cuman DNS server kalau mau kita buatkan kita sementara kita masukkan DNS-nya DNS yang mengarah ke mikrotik kita juga sama dengan gateway kita jadi nanti ketika ada request DNS dia akan tanya dulu di router kita apakah ada DNS yang di lokal itu atau tidak baru dia akan cari ke DNS yang di DNS server disini DNS setting oke mana tadi DNS setup dan next list timenya 10 menit next kemudian ok jadi kita sudah punya karena kita menggunakan DHCP setup maka address pool yang kita buat di IP pool tadi yang ini itu tidak digunakan karena dia kita menggunakan DHCP setup tapi kalau kita pengen atau ingin membuat dua yang satu lagi misalnya ini kita ganti aja ya misalnya ini kelas 2 kemudian ini juga 2 kita ganti dengan misalnya IP pool 2 oke ini kita akan buat misalnya untuk di port yang belum terpakai yaitu port 4 dan 5 oh iya sebelumnya port yang 2 dan 4 itu saya iri 6 menjadi port terputus saya coba login lagi ya saya sudah mengganti nama portnya yang tadi 4 5 6 diganti 3 4 5 jadi portnya sekarang namanya 1,2,3,4,5 kita coba menggunakan IP pool yang sudah kita buat ini kemudian kita akan buat manual misalnya ini DHCP buat jadi kita bisa membuat beberapa DHCP tentunya port yang berbeda jadi karena port 2,3 ini tadi digabung dengan bridge maka kita misalnya kita pilih port 4 yang menjadi hotspot berikutnya nah disini kita pilih address poolnya yang kedua oke apply kemudian ok ya yang pakai setup kita menggunakan bridge hotspot dengan IP pool yang otomatis dibuat berdasarkan wizard tadi kemudian kita buat DHCP server server kedua dengan ether 4 dengan IPnya kelas 2 ketika kita membuat DHCPnya menggunakan tambah secara manual maka kita harus membuat figurasi networknya juga jadi kita tambahkan network untuk DHCP server server kita yang kedua yang kedua 10.0.2 0.0 slash 24 jadi semua IP yang di kelas itu kemudian akan di ke ether 2 kita maksud saya ether 4 2.254 juga apply ok hop kita bisa tambahkan juga DNS servernya DNS server tidak mengarah ke router kita ok kemudian kita juga harus menambahkan kita di IP atau ether 4 nya kita belum membuat address nya untuk sebagai gateway 10.0.2.2.254 24 ether 4 apply ok jadi kita memiliki dua buah DHCP server ini sebenarnya yang kedua kita gunakan untuk contoh saja kita akan menggunakan satu DHCP server untuk kita gunakan pada tutorial selanjutnya IP ini sementara kita biarkan seperti ini artinya kita bisa membuat DHCP server lebih dari satu tentunya untuk port atau bridge yang berbeda ok saya login ke salah satu client yang terkonek dengan kedua kita bisa lihat list nya atau IP mana saja yang sudah ter reserve atau sudah digunakan ini ada dua ini laptop saya yang ini adalah windows klien tadi yang terhubung juga dengan port dua baik seperti itu membuat DHCP server multiple DHCP server pada termikrotik sesuai dengan kebutuhan sekian mudah-mudahan bermanfaat terima kasih